Prediksi Line Up Timnas Indonesia VS Yordania di kualifikasi Piala Asia 2023 Sintai Yong bikin prank lagi, prediksi Line Up Timnas Indonesia VS Yordania di kualifikasi Piala Asia 2023 akan dibahas dalam artikel ini Minggu, tanggal 12 Juni 2022 di Nihariwib, Timnas Indonesia akan bersuah Yordania di mati kedua grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Siapa yang memenangkan laga ini semakin dekat dengan tiket Piala Asia 2023? Sebab, pada laga perdana, baik Timnas Indonesia dan Yordania sama-sama meraih kemenangan Timnas Indonesia membungkam tuan rumah Kuwait 21 Sementara itu, Yordania menggilas Nepal 2-0 Sekarang yang jadi pertanyaan, pola apa yang digunakan Sintai Yong? Akankah Sintai Yong kembali melakukan prank seperti di laga pertama kontra Kuwait? Di laga pertama, Sintai Yong menurunkan pola 5-4-1 Tentu yang mengagetkan karena Sintai Yong mencadangkan Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaiman Posisi Asnawi Mangkualam digantikan Rahmat Irianto Sedangkan Witan Sulaiman diisi Stefano Lilipali Prank Sintai Yong ternyata membuahkan hasil Sebab, Rahmat Irianto yang tampil menggantikan Asnawi Mangkualam tampil luar biasa Dengan berkontribusi atas dua gol yang dibuat Timnas Indonesia Kemungkinan besar, Sintai Yong kembali menurunkan formasi 5-4-1 Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Nadeo Argawinata Kemudian, posisi 5-back sejajar ditempati Rahmat Irianto Fahruddin Arianto, Rizky Rido, Elkan Baknot dan Pratama Arhan Kemudian, 4 gelandang sejajar ditempati Riki Kambuaya, Mark Klok, Witan Sulaiman dan Irfan Jaya Lantas, siapa yang mengisi posisi ujung tombak? Stefano Lilipali diprediksi turun sebagai starter Jika tampil kurang optimal, posisi Lilipali bisa digeser Mugamat Rafli di awal babak kedua Kemudian pemain Timnas Indonesia disebut jangan egois jelang menghadapi Timnas Yordania Di mati kedua grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 2.15 waktu Indonesia Barat Pesan itu disampaikan netizen yang geram melihat pemain Timnas Indonesia terlalu egois di laga sebelumnya Sebelum Timnas Indonesia menantang Yordania, tim besutan Sintai Yong itu memiliki bekal positif Timnas Indonesia menumbangkan Kuwait di laga pertama grup A kualifikasi Piala Asia 2023 grup A dengan skor 2-1 Sementara itu, kubu Yordania juga sama-sama membawa bekal yang baik Pasalnya, pasukan Yordania melibas Nepal di laga perdana dengan skor 2-0 Saat ini, Yordania masih memuncaki klasemen grup A dengan unggul selisih gol dari Timnas Indonesia Yordania memiliki selisih gol plus 2, sedangkan Timnas Indonesia cuma plus 1 Netizen menilai, jika saja pemain Timnas Indonesia tidak egois, skuad Garuda bisa menang 4-1 atas Kuwait Mereka menilai ada pemain depan Timnas Indonesia yang terlalu lama menguasai bola Bahkan, memaksakan diri menendang bola ke gawang lawan Benar, ada 2 momen di mana seharusnya pemain Timnas Indonesia memberikan umpan ke sang rekan Sebut saja di menit 30 via aksi Sadil Ramdhani Dan di ujung laga lewat Riki Kambuaya Dan di ujung laga lewat Riki Kambuaya